Intro Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih untuk kehadiran kita semua Selamat rekan-rekan media dan tamu undangan Terlebih terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini Seri sedikit update setelah kita libur kurang lebih satu bulan Habis lebaran kita start lagi Yang pertama Prof Prof. Dr. Sabuddin Haris Peneliti senior dari P2P Lipi Prof Haris terima kasih sudah hadir di diskusi kita Pertama kita disini Prof ya, kalau dulu di SSS sudah sering hadir dari tamunya Pak Sukung Sariadi Terima kasih Yang kedua Pandas Parera sedang dalam perjalanan Kita tunggu sebentar lagi Yang ketiga Romo Benisustio Terima kasih Romo sudah hadir dalam diskusi kita Pada sore hari ini Kita mengangkat topik Tentang Jokowi titik 2 koalisi dan manuver 2019 Prof Haris dan Romo Benis Kenapa kita angkat isu ini sebagai isu perdana kita Setelah kemarin gerang lebih satu bulan kita off Kita melakukan penataan internal dan teknis untuk persiapan acara kita Menarik kita mengikuti ketika Presiden Jokowi melakukan resakel kabinet 27 Juli kemarin Hari Rabu Itu mengisarakan bahwa secara politik Presiden melakukan konsolidasi kekuasaan Resume power Dan baik dari tateran menteri-menterinya Dan juga konsolasi di parlemen Partai-partai politik Jadi Asumsi kami dan kita bisa Sebagai sebuah iput desa bahwa resakel yang kedua Yang kemarin adalah sudah final Tim Presiden yang solid Kompak akan katakanlah Landing bersama di 2019 Dan mungkin akan diajak Bersama take off lagi untuk periode kedua Jadi kita Pilih Pres 2019 menjadi acuan Jadi untuk resakel yang Kedua dan mungkin terakhir Karena 2018 kita sudah memasuki tahun politik Waktu untuk Apa namanya tidak ada waktu lagi untuk Melakukan perubahan Presiden yang lakukan bahwa komposisi sekarang adalah Sebuah formasi final untuk kabinet Dan juga formasi final untuk koalisi di parlemen Dan juga nanti untuk persiapan 2019 Itu yang secara politik kami coba baca Kemudian lebih menarik ketika Partai Golkar mengambil momen itu Mencalonkan Pak Jokowi pada 2019 Jadi partai lain belum apa-apa PDIPS ini masih bingung Untuk pilkada DKI Sementara Golkar sudah langsung melompat Dia akan mencalonkan Pak Jokowi pada 2019 Nah manuver Golkar ini arahnya kemana? Ini yang menarik Di tengah konstelasi baru Dia adalah pendatang baru Sebagai partai pemerintah Tetapi dengan sebuah pilihan politik Mendukung Presiden Jokowi pada 2019 Arahnya kemana? Sementara itu di Apa namanya? Di internal partai-partai yang dulu lama mengusung pun Juga terjadi kasakusuk yang Coba kita baca arahnya kemana? Sehingga menarik bagi kami Bagaimana Kita hubungkan nanti Prof. Haris Mungkin yang pertama akan memberi pamparan Prof. Haris Membaca fenomena politik terbaru terkait ini Dan mungkin nanti kedua Pak Andreas Parera Sebagai orang partai PDI Yang partainya Pak Jokowi Dan mungkin nanti terakhir Romo Beni Untuk melihat secara komunikasi politik Seperti apa perkembangannya ke arah depan Karena mungkin Romo punya informasi-informasi Dari dalam yang bisa kita kuliti bersama-sama Yang jelas menarik Prof. Haris Melihat Seketika Pak Jokowi melakukan resakol Kemudian Golkar Mencalonkan Pak Jokowi Untuk 2019 Kemudian sekarang Terkait juga Pilkada DKI PDIP ini Lepatnya yang ditunggu-tunggu Sebenarnya Ada juga omongan Di media sosial Di otak pengamat Bahwa Pilkada DKI Juga menjadi Katakanlah Percobaan Trailer error Untuk nanti simulasi 2019 Pak Jokowi Seperti ada memberikan dukungan Dan segala macam Jadi menarik membuat Kita menganalisa Prof. Haris Tolong bagaimana Dari resakol Kemudian statement Partai Golkar Dan kasus Pilkada DKI ini Kita mencoba Melihat Konstelasi 2019 Seperti apa Apakah Koalisi yang dibangun Pak Jokowi ini Koalisi yang cukup Katakanlah Kuat ya Dalam arti Kalau kita lihat catatannya adalah Sekarang Koalisi Pak Jokowi Di pemerintah Dukung oleh Dari partai-partai itu Ada 7 partai Dan ada kursinya 386 Yang di luar pemerintah itu 174 kursi Di parlemen Dengan Tiga partai Yaitu Gerindra PKS Dan Demokrat Apakah ini cukup Menjamin Jadi karena Ada presiden buruk Ketika set gap Yang katakanlah Koalisi yang lebih gemuk Tetapi itu Tidak cukup Kondusif Menjamin Stabilitas politik Ketika Banyak kebijakan-kebijakan Pak SBI Itu dijegal Seolah partai-partai Set gap Apakah Kedepan ini Koalisi yang sudah Dibangun Dari formasi baru Di kementerian Di kabinet Dan juga Di parlemen Apakah cukup menjamin Stabilitas politik Di pemerintahan Dan juga Bagaimana Sebenarnya Pilkada DKI Yang kita lihat Sekarang sedang Apa namanya Autor PDIP Dan makanya kita tarik Untuk kasus 2019 Monggo Pak Faris bisa memberikan Pencerahannya Ya Saya akan mencoba Melihat Tiga hal Yang diminta Oleh Mas Nol Cahyo Tadi Yaitu Mengenai Kabinet kita Kabinet Hasil Resafel Jilid 2 Kemudian Manuver Golka Dalam Kaitan dengan Pencalonan Jokowi Untuk Pemilu Presiden 2019 Dan yang ketiga Posisi Apa ya PDIP Dalam konteks Pilkada Jakarta Nah Saya mulai dengan Soal kabinet Nah Saya menyebutnya Kabinet Jokowi Hasil 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 Jilid 2 ini Sebagai Kabinet Yang memiliki Kaki Tiga setengah Jadi Bukan Kabinet Tiga kaki Tapi kakinya Tiga setengah Nah ada Ekonom yang mengatakan Kabinet Jokowi ini Kabinet Dua kaki Nah kalau saya Ingin menyebutnya Sebagai Kabinet Dengan Kaki Tiga setengah Kaki pertama Adalah Yang Kaki Politik Kita melihat Bahwa Dersaafal kabinet Ditandai Dengan Fenomena Akomodasi Politik Termasuk PAN Dan Golkar Di dalam kabinet Yang sebelumnya Tidak masuk kabinet Setelah mendukung Pemerintahan Jokowi JK Kemudian Diajak masuk kabinet PAN Satu Golkar Satu Yang kedua Tentu saja Kaki Profesional Yang ditandai Dengan masuknya Siremulyani Jadi Basis pada Profesionalisme Kabinet juga Dibangun Selain Basis politik Nah yang ketiga Di Tengah Apa ya Upaya Mengkonsolidasikan Yang profesional Dan yang politik Di Biar lain Kaki ketiga Kabinet ini Tetaplah pada Kaki Ya dalam bahasa saya Kaki Kekuatan oligarkis Dalam hal ini Yaitu Ibu Megawati Selaku Kekuatan oligarkis Jadi kaki Salah satu Salah satu tangan Pak JK Pak Sofian Jalil Itu mutar Aja di kabinet Tidak digeser juga Tapi tetap mutar Bertahan disitu Satu hal Hal lain adalah Bahwa Tokoh-tokoh Atau menteri Yang gantungannya KJK itu Tinggi Bisa digeser juga Disitu ada Apa Yudi Kisnandi Disitu ada Si Nasda Berimufsi dan Balder Ya Itu kan Kita tahu semua Gantungan KJK nya Cukup kuat Tapi Toh Bisa digeser juga Makanya saya lebih menyebutnya Sebagai Kabinet Berkaki Tiga setengah Nah Sejauh mana Daya tahan Kabinet ini Nah ini Sebetulnya Sangat tergantung Sangat tergantung Pada Kemampuan Merintah Jokowi Untuk Konsisten Dengan agenda Agenda Yang sudah Dicanangkannya Khususnya Tentu saja Dalam Ketan Ini adalah Apa namanya Paket-paket Kebijakan Ekonomi Dalam rangka Persepatan Pembangunan Ekonomi Di satu pihak Dan juga Upaya Menaikan pendapatan Negara Melalui Pajak Baik Melalui Mekanisme Pengampunan Pajak Yang sudah Diundangkan Regulasinya Regulasinya Dan juga Melalui Apa ya Intensifikasi Pajak Dalam Konteks Ekonomi kita Nah Saya berpendapat Bahwa Koalisi Jokowi Yang semakin besar Ini Di satu pihak Memang Memperkuat Apa namanya Memperkuat Konsolidasi politik Yang dimilikinya Memperkuat Basis politiknya Namun Tidak ada Jaminan Bahwa Koalisi besar Ini Bisa Mengawal Jokowi Seterusnya Sampai 2019 Pengalaman kita Dengan Pak SBY Selama 10 tahun Menunjukkan Bagaimanapun Pada masa SBY Koalisi itu Bahkan ada Ikatan Kesepakatannya Sejata Tertulis Nah Koalisi Di bawah Pak Jokowi Ini Tidak ada Kesepakatan Tertulis Apapun Ini Soal Kepercayaan Jadi Koalisi Jokowi Itu Lebih Didasarkan Pada Saling Percaya Di antara Pimpinan Partai Politik Pendukung Jokowi Nah Saling Percaya Ini Bisa Dijaga Apabila Kompensasi Politik Didapat Dan Dirawat Oleh Jokowi JK Itu Sendiri Nah Merawat Kompensasi Politik Tentu Tidak cukup Dengan Membagi Kursi Kabinet Lalu Apalagi Kita Akan Melihat Kedepat Ada Hal-hal Lain Mungkin Yang Membutuhkan Katakanlah Bagi-bagi Kue Atau Bagi-bagi Kewasaan Di antara Partai Koalisi Pendukung Jokowi Di sisi Lain Di sisi Yang lain Lagi Koalisi Besar Itu Juga Merisaukan Sebetulnya Kenapa Merisaukan Sebab Koalisi Besar Itu Berpotensi Apa Ya Di satu Pihak Itu Apa Namanya Transaksional Di pihak Lain Itu Mematikan Oposisi Di Parlemen Jadi Di satu Di satu Sisi Koalisi Besar Itu Menguntungkan Sebab Basis Politik Presiden Jokowi Itu Makin Kuat Tapi Di pihak Lain Menghawatirkan Sebab Koalisi Besar Itu Tidak Ada Ikatan Politiknya Yang kokoh Kecuali Saling Percaya Di antara Pimpinan Partai Politik Pendukung Jokowi Kemudian Koalisi Besar Ini Juga Berpotensi Transaksional Dan Koalisi Besar Ini Juga Berpotensi Meminimalkan Sekurang-kurangnya Kekuatan Oposisi Di Parlemen Sebab Saya lanjutkan Sebab Dengan Bergabungnya Sebagian Besar Partai Politik Koalisi Pendukung Jokowi Maka Di Senayan Itu Tinggal Gerindra Sama PKS P3 Sudah Ada Di Dalam Kabinet Walaupun Konsolidasi Internal P3 Sendiri Belum Selesai Tapi Tapi Dapat 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 Dikatakan Bahwa Kekuatan Oposisi Itu Sungguhnya Tinggal Dua Nah Ini Tentu Agak Misaukan Kalau Katakanlah Tidak Ada Kekuatan Sivius Saiti Yang Juga Mampu Memilikan Kontribusi Menyeimbangkan Dinamika Politik Dan Demokrasi Kita Tapi Secara Umum Kabinet Hasil Sampai 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 Terima kasih.